Pembangunan jembatan di program TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan mengawali untuk pembangunan jembatan yang kedua dari rencana sembilan jembatan. Dan Satgas TMMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Infantri Roy Chandrasihombing mengecek langsung lokasi pengerjaan pembukaan jalan baru di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Sangkunur yang sudah mencapai 60 persen. Hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi dan Satgas karena tinggal 40 persen lagi jalan sudah bisa digunakan. Dirinya berharap jalan nanti dapat membawa berkah bagi warga desa dalam upaya meningkatkan perekonomian mereka sehingga menjadi desa yang tangguh dan mandiri. 0212 Tapanuli Selatan, merencanakan pembangunan jembatan, ada sembilan jembatan. Di Desa Siuhom ada 4 jembatan. Di Sangkunur ada 5 jembatan. Jadi yang sudah terbangun di Desa Siuhom sekitar 1 jembatan. Ini jembatan kedua sudah mau rampung dan akan dilanjutkan ke jembatan berikutnya. Selanjutnya rencana sampai penutupan, jembatan ini seluruhnya akan terbangun sesuai dengan target dari Satgas Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Tim Liputan, Bandung TV